selamat malam, buah salam dengan saya Miss Mia dari ASGAS RI dan perubahan PNR 3 Baruda disini saya mewakili teman-teman untuk mempersiapkan penyambutan kakak Prabu Ramadhan Samsuri yang akan kita adakan pada hari Sabtu penjemputan di Bandara terima kasih diberi kesempatan juga kepada teman-teman adik-adik dari Kabupaten Bima yang sudah mempersiapkan kali tradisional Bima dan ini adik-adik yang sudah mempersiapkan mereka malam ini bersama kami dan besok mereka mulai sama-sama petas di acaranya dan hari ini Abang Leo sudah mempersiapkan beladi bersihnya terima kasih juga dengan Ketua Laskar Bapak Muhammad nah disini yang sering kita sebut dengan Wa Uba terima kasih Wa Uba sudah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul bersama mempersiapkan segala sesuatunya untuk Padang Raya Jambu pada tanggal 21 bulan 4 2024 dimana kita semua bersama dengan instansi terkait mengadakan Padang Raya bersama Ketak Prabu Ramadhan Samsuri dan semua Agota Laskar Jangan TK dan semua instansi yang ada berkumpul bersama di Kecamatan Lamitu Desa Pemborong jadi terima kasih juga dengan Bapak Bapak PC Wali Kota Haji Muhammad Rum yang sudah mensupport kami untuk bisa membangun mikrobat P63 BNTB dan memberikan semangat kepada anak-anak muda yang siap memberikan karya nyata lewat mikrobat P63 untuk semua kepada petani-petani yang ada di Kota Bimang agar tidak resah dengan keadaan yang sedang dialami pada saat sekarang terima kasih juga dengan Bumi Dinda sebagai Bupati Kabupaten 5 yang sudah memberikan support kepada kami dan memberikan kami semangat untuk bisa mengadakan padan raya di perubah P63 untuk Tiago pada tahun 21 bulan 4 2022 kami berterima kasih karena mewakili dari Laskar Jana TK dimana semua teman-teman antusias untuk bersama-sama bekerja karya nyata untuk mikrobat masuk membantu masyarakat yang ada di semua kecamatan terima kasih juga kepada Bapak Yandi Ketua DPRD Kabupaten 5 yang sudah memberikan support kepada kami semua yang memberikan semangat kepada kami semua untuk tetap maju dan jangan gentar kita sebagai anak bangsa harus maju berkarya nyata lewat karya nyata ini kita tetap berkiprah bersinergi dengan semua instansi yang ada terima kasih untuk semuanya dan terima kasih yang terubah sebagai ketua Laskar Jana TK yang sudah memberikan kesempatan kita bergabung di sini membangun NTB untuk lebih maju lagi terima kasih wassalam dengan saya di semua teman dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Bima terus ASGAS RI Mikrobat PNM 3 tetap berkarya kita berkumpul di kantor Laskar Jana TK atas program Laskar Jana TK yang telah membuat mikroba dan Alhamdulillah sekarang telah berhasil sehingga Pembina ASGAS RI Kakang Ramlan Samsuri memastikan tanggal 21 2024 mengadakan panjang dan jagung di kecamatan Laskar Jana TK oleh karena itu saya sebagai ketua Laskar Jana TK Ketua TN mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua di Kota Lima Adiu yang telah mendukung kami dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Umi Dinda sebagai Bupati Bima yang telah memberikan kesempatan untuk kami berkarya begitu juga sebalik kami berusaha terima kasih banyak kepada Patuka yang mulia Muhammad Putra Firiani sebagai Raja Bima sekaligus sebagai Ketua Tepukar Bima Kabupaten Bima dan Alhamdulillah puncaknya tanggal dan waktu yang telah dipersiapkan adalah hari Rabu dan besok kami akan mengadakan penjemputan oleh anggota Laskar Jenda TK Kakar Berapit Rambuansam Suri Kipendara Muhammad Syaom Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih